Pengantar Kitab Dua Raja-Raja Buku Dua Raja-Raja ini melanjutkan sejarah dari kedua kerajaan Israel yang kisahnya terputus pada akhir buku Satu Raja-Raja. Buku ini terdiri dari dua bagian. Pertama, kisah sejarah dari kedua kerajaan itu mulai pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi sampai jatuhnya Samaria dan berakhirnya kerajaan Utara pada tahun 721 sebelum Masehi. Kedua, kisah sejarah kerajaan Yehuda mulai dari jatuhnya kerajaan Israel sampai pengepungan dan penghancuran Yerusalem oleh Nebuchadnezzar Raja Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Buku ini diakhiri dengan kisah tentang Gedalia yang menjadi gubernur Yehuda di bawah kekuasaan bangsa Babel dan tentang dibebaskannya Yoyakhin Raja Yehuda dari penjara di Babel. Bencana-bencana nasional itu terjadi karena Raja-Raja serta rakyat Israel dan Yehuda tidak setia kepada Tuhan. Hancurnya Yerusalem dan dibuangnya banyak orang Yehuda ke Babel merupakan salah satu titik balik yang besar dalam sejarah Israel. Nabi yang menonjol dalam buku dua raja-raja ini ialah Elisa, pengganti Nabi Elia.